Dan banyak yang ada yang tanya kenapa sapinya dibawa Dan saya bersikap seperti itu karena dapet omongan dari ART saya dan supir saya Dan Alhamdulillah Pak ART-nya pun juga mengakui dia minta maaf karena emosi Ya wajar ya kalau beliunya kecewa Cuman sayanya sendiri ketika mendapatkan emosi dari orang lain ya akhirnya saya emosi juga Berarti sumber masalah utama ART Mami Pak Ustadznya yang tidak komunikasi Kalau ART saya gak salah, supir saya gak salah Mereka justru memberitahu saya Jadi ART sama supir saya ini cuman mengamanahkan apa yang saya amanahkan Nah tapi Pak RT-nya wajar kan kecewa karena Tidak ada komunikasi dengan Pak Ustadz dimana sebenarnya sudah ada omongan dengan Pak Ustadz gitu loh Jadi masalahnya bukan dengan ART saya justru masalahnya dengan Pak Ustadz dimana sudah clear Kalau aku sama Pak RT-nya sendiri dari awal pun juga sudah tidak ada masalah Jadi aku sama Pak RT itu gak ada masalah dari tahun dulu sampai tahun sekarang juga gak ada masalah Semuanya clear masalahnya Cuma disini nih dan pada waktu akat ada video yang diserahkan oleh Pak RT-nya itu Itu bukan akat menyerahkan sapi untuk berkorban Tapi akatnya orang yang mengantarkan sapi hanya mengantarkan sapi gitu Jadi udah clear masalahnya dan gak perlu diperpanjang lagi dan diperlebar lagi Tapi kalau dibilang hubungannya gimana sama Pak RT sekarang, baik-baik saja Dan insya Allah kalau memang saya pas lagi gak syuting, pas lagi senggam waktunya Saya akan datang karena Pak RT sendiri kan bilang kan aku tidak ada masalah Mungkin statement terakhir ya yang Pak RT pakai baju kuning Aku seneng banget Kenapa? Karena Pak RT-nya bijak banget Seandainya pada waktu mediasi Pak RT itu kayak gitu Aku seneng perasaan aku Cuman kan kemarin itu kan sudah banyak orang yang ikut campur Jadinya emosilah yang keluar Iya toh sapinya udah dibagi Alhamdulillah Kak Dewi sekedah sana ketemu lagi sama Pak RT dan Pak Ustadz Biar gak melebar kemana-mana Aku akan temuin Pak RT-nya ya Karena masalahnya aku bukan sama Pak Ustadz Masalahnya aku sama Pak RT-nya kan Dan juga udah clear aku lihat statement Pak RT pun adem Gak ada yang gimana-gimana Nah nanti ini insya Allah aku habis pulang dari syuting ini Habis selesai, habis kelar syutingnya aku Ini kan kebetulan Pak RT-nya itu dekat dengan aku rumahnya Aku nanti akan datang ke Pak RT ko Apalagi Pak RT bilang Saya lebih tua Ya gak ada salahnya memang saya lebih muda Saya akan datang disitu Dan untuk meng-clearkan masalah ini Apalagi beliaunya sudah minta maaf ke media juga Bahwa ada terjadi miskomunikasi Dan beliaunya memang sempat emosi Jadi ya udahlah Gak usah diperpanjang lagi Saling memaafkan Pak RT-nya mau minta maaf Aku juga meminta maaf Jadi gak usah dipanas-panasin lagi Atau dikompor-komporin lagi Ya kan Langit Kamu kalau gak tau apa-apa Gak usah banyak bicara Yang gak tau apa-apa Gak usah ikut campur Pak RT-nya sendiri udah adem Ngomongnya Pak RT-nya sendiri udah adem Di statement terakhir Jadi kalau Pak RT-nya adem Aku akan adem juga Alhamdulillah udah clear Kamu jangan memperpanjang masalah ya Itu baru santu yang ngomong Gak usah panas-panasin gue Karena Pak RT-nya sendiri udah adem Jadi kamu gak usah panas-panasin Pak RT-nya sendiri udah enak kok ngomongnya Si langit itu buzzer kali ya Gak usah kamu kok seneng banget Kamu bikin suasana Jadi rame Kayak setan Ya namanya manusia Tempatnya salah Tempatnya kilaf Beliunya enak loh Ngomongnya begitu Saya pun juga sama Saya manusia biasa Tempatnya salah Tempatnya kilaf Jadi udah jangan dipanas-panasin Itu langit kok seneng banget Orang berantem ya Dikik-diknya gak rata Abis makan Simon ambilin kita Disuk Oh iya sayang Halo Adri Kebanyakan nyinyir Mitu orang Iya Orang Pak RT-nya udah baik sama aku Udah selesai Udah minta maaf Aku pun juga sama Minta maaf Udah kelar Masih aja diperpanjang lagi Seneng banget orang ribut Dasar Kan ini masalah miskom Masalah komunikasi Dan masalahnya udah Ini masalahnya udah clear Insya Allah nanti Kalau aku habisnya syuting Aku akan datang ke sana Ke partenya Partenya udah minta maaf kok Di media Kalau gak salah Di intent investigasi Aku nonton Minta minum dong saya Apalagi Pak RT-nya sendiri bilang Beliau menyebutkan aku sebagai warganya Yang pastinya Ini cuma salah paham Dan beliaunya juga emosi Karena tidak ada komunikasi Dari Pak Ustadznya Seandainya Pak Ustadznya Komunikasi sama Pak RT Mungkin tidak akan seperti ini Dengan Bu Dewi Persik gitu loh Udah lah ya Pak RT-nya udah baik begitu Gak usah di Gak usah di ini Gak usah jadi kompor Jangan jadi setan ya kan Gara-gara nonton Mami kuotaku habis Setanya ya Jadi semua udah beres ya guys Semoga ini jadi pelajaran Buat kita semua Terima kasih